Selamat ngopi guys, nikmat mana yang kau dustakan Salam Lestari Ini hari kali berapa ya, kali lima Sekarang saya ditemani teman-teman yang sangat antusias di wetlife photography Ada, gak boleh siapa dikenalkan Ada Pak Thomas Ada Bu Ante Cak Buset Penyusul dalam Perjalanan Di depan ada Mbak Rincomaya Kemudian Mbak Siti Kemudian yang sana gak mau dicebut Sendirian Om 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 Kita berada di Spot Biddle Bergamuflaksin Salah satu Trik atau cara Kita mau masukin Satwa liat dulu Yaitu burung Saat ini kita Apa namanya Kita Target kita dalam foto Mombor video Kamuflaksin Atau kita berada di Bergamuflaksin Menyamakan diri Seperti Habitat Itu ada beberapa hal yang Mesti kita Perhatikan Pertama keamanan satwa itu Keamanan Bukum Kelabar itu Kemudian Lingkungan Artinya meskipun kita Bergali-kali datang di lokasi yang sama Memasang tenta maupun Jaringkan buasa Sebedanya Ini sebagai penghormatan kita Kita tidak meninggalkan jejak yang Terlalu terlihat Misalnya Sampah Apalagi di kolam Seperti ini Tanah Tanah Seseorang Kemudian keamanan kita Dalam hal itu Adalah Tentang bahayanya Mungkin Ular Ulet Atau hal lain Proses Kamuflaksin ini awalnya Adalah melalui Observasi Ketika kita mengetahui Burung itu Atau satwa itu Teridentifikasi Sering berada di Spot Maka Fotografer akan Menghitung Dimana letak Cahaya Dimana letak kita Menentukan angle Kemudian baru kita Memasang lingkungan Selanjutnya adalah Faktor Kepertama Kita Kuat Sedilnya Nyanggok Atau menunggu Satwa Bukan yang disini Yang durus Belakang itu Ini aku inget Dilihat Dilihat Setelah Mulai Ini Kod Aku Binggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.